Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di halaman rumah dan semalam baru saja melakukan beberapa kegiatan ya seperti melakukan pemindahan terhadap talaman hias kemudian dan juga mencabuti rumput-rumput liar dan ini hasilnya ya dan disini terlihat sudah cukup rapi dan bersih ya namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias dan bagaimana cara saya menempatkan tanaman hias saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga hari ini dalam keadaan sehat bahagia selalu dimudahkan rezeki nya dan selalu dalam lindungannya amin dan karena sekarang ini sedang musim kemarau ya jadi disini saya menempatkan tanaman-tanaman hias saya ini berada di tempat yang teduh ya dan memang saya lebih suka untuk menempatkan tanaman-tanaman hias itu berada di tempat yang teduh karena agar bagian daunnya ya bagian daunnya itu tetap terlihat segar dan tidak begitu gosong ya dan disini jari juga karena sedang di musim kemarau ya jadi disini saya melakukan penyemprotan pada tanaman hias saya itu tiap hari tiap pagi dan kemudian untuk melakukan penyiraman disini hanya saya melihat keadaan saja ya untuk jenis tanaman-tanaman hias yang memang sudah terlihat rimbun ataupun memang tanaman tersebut itu memang bisa dibilang rakus air ya seperti tanaman hias mataloa ini untuk jenis tanaman hias mataloa ini saya melakukan penyiraman setiap hari agar terlalu segar dan lembab pada bagian sisi medianya termasuk juga untuk jenis tanaman hias seperti anturium anturium flamingo yang memang ukurannya sudah sudah besar ya karena ketika sedang musim kemarau seperti ini yang pastinya untuk tanaman-tanaman yang memang memiliki ukuran yang besar ini memang memperlukan asupan air yang lebih banyak ya kemudian pada bagian ujung sana itu juga ada beberapa tanaman hias ada gelombang cinta anturium gelombang cinta disitu ada sekitar tujuh potnya karena untuk beberapa jenis tanaman hias kayak anturium kemudian juga ada peslili kemudian juga ada aglunema pilotedron ketika ditaruh pada tempat yang berada di daerah yang terkena cahaya matahari secara terus-menerus maka alhasil pastinya akan gosong ya untuk warna daunnya dan untuk menempatkan tanaman hias di sini saya juga lebih suka untuk menserasikan untuk setiap satu jenisnya seperti ada bromelia kriptanthus kemudian juga ada tanaman hias ada peperomia disitu untuk peperomia saya memiliki peperomia silver berkerut kemudian juga ada rindrop kemudian juga ada kerut yang kuning kemudian juga ada tanaman hias yang peperomia yang kledi ping ya ataupun kerut harigata ada yang kerut merah dan disini saya suka sekali dengan tanaman hias ada kalatea alpini aja rumbet ini warnanya cantik banget dan kemudian di bagian emperan rumah disini saya juga menaruh beberapa jenis tanaman hias aglunema ya dan ada di aglunema klasik pada bagian ujung sana kemudian juga ada tanaman hias di Fen Basia silver Charlie ada bambu juga di Fen Basia dan memang yang saya miliki ya untuk jenis tanaman-tanaman hias aglunema itu aglunema recean ya namun ketika saya bisa merawatnya ini juga akan menjadi tanaman hias yang sangat cantik di ada kocin kemudian juga ada butterfly kemudian ada ruby jiang mai dan di sebelahnya disini saya memiliki tanaman hias ini ada tusuk unde ini cantik banget karena memang daunnya itu mengkilap kemudian juga ada di Fen Basia lukisan cinta kemudian disini juga ada beberapa pot tanaman hias ada aglunema Snow White dan bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias aglunema Snow White ini agar tidak tidak kaya gosong tidak mudah kering ya yang pastinya penempatan-penempatan juga sangat penting karena secara kebetulan emperan rumah saya ini ya tanaman-tanaman hias ini berada di sebelah selatan rumah jadi saat pagi hari ini ini sama sekali belum terkena cahaya wilayah matahari karena adanya naungan dari pohon manggis tersebut namun ketika matahari mulai memasuki ke daerah wilayah sini ya ke tempat ini ini berada di sekitar jam 11-an ya itu pun hanya berada di bagian depannya saja tidak sampai tidak begitu sampai ke bagian tanaman-tanaman hias yang berada di pojok sini kemudian juga ada tanaman hias ada aglunema mutasi yang hijau dan kemudian di sini juga saya taruh ya ada sekitar 60 pot tanaman hias ada aglunema bikroy dan yang pastinya saya sangat bahagia sekali dan saya merasa suka berada di rumah berada di halaman rumah karena dengan adanya tanaman-tanaman hias ini yang pastinya ini bisa sangat menghibur saya dan saya bisa merasa bahagia ya senang ketika saya bisa merawat tanaman-tanaman hias kemudian di bagian temboknya di disini saya kasih ada beberapa tanaman hias yang tempel ya ada sirih ada sirih marble kemudian juga ada sirih manjuwila di sini daunnya cantik banget termasuk untuk jenis tanaman hias yang saya tempel ini ya karena memang keadaannya sudah seribun ini ini setiap hari saya lakukan penyiraman yang pastinya agar terlalu terlihat segar ya juga ada silinjoy di sana dan tidak hanya pada bagian sisi sini saja yang saya selalu perhatikan namun juga di bagian halaman rumah ya saya selalu menjaga rumputnya agar selalu terlihat rapi tidak gondrong agar indah saja dipandang mata dan agar terlihat bersih dan terasa nyaman disini untuk melakukan besi-besi halaman rumah ya saya berusaha untuk setiap hari melakukan kebersihan pada bagian halaman rumah yang yang pastinya meskipun dengan keadaan yang sederhana seperti ini ketika semuanya itu terlihat bersih ya maka akan terasa nyaman ya dan semoga hal ini juga bisa menjadikan motivasi ya para sahabat gemang risa yang dimana keadaannya sederhana namun ketika memang benar-benar ditata dilakukan kebersihan itu juga akan menjadi sangat indah yang di bagian rak ini ini saya juga memiliki beberapa anakan ya tanaman hias aglonema yang disini juga sangat sederhana sekali hanya menggunakan papan dari kayu namun setidaknya bisa menempatkan tanaman hias itu agar bisa terlihat indah kemudian saya bakal menuju ke bagian sisi terasnya di bagian terasnya juga terdapat dua rak ya disini ada beberapa tanaman hias singonium ada singonium Milky White kemudian juga ada Mango Illusion kemudian ada Pink Robusta kemudian juga ada singonium Batik ada Merry Christmas kemudian juga ada lemon ada Albu kemudian juga ada Tricking dan juga ada tanaman hias ini ya singonium siapin dan sini cantik banget daunnya tebal dan lebar dan di bagian sisi atasnya disitu saya menaruh tanamannya sansifera yang pastinya saya taruh pada bagian sisi atas karena waktu penyiraman ya itu tidak begitu tiap hari ataupun dua hari sekali bisa satu minggu sekali jadi saya taruh pada bagian sisi atasnya dan kemudian di rak satunya disini saya taruh ada beberapa jenis raman hias keladi dan untuk merawat tanaman hias sebanyak ini saya tidak merasa kewalahan ya untuk melakukan penyiraman kemudian karena setidaknya kalau kita suka dulu ya yang pertama kita suka dulu kemudian akan melakukan kegiatan seperti kayak menyiram merawat tanaman hias ataupun merapikan ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan tentang tanaman hias itu sangat mudah sekali dan demikian review dari gembang desa tentang bagaimana cara saya mengatasi perawatan tanaman hias pada musim kemarau seperti ini dan bagaimana cara saya untuk menempatkan tanaman-tanaman hias saya dan juga bagaimana cara saya untuk melakukan kebersihan pada lingkungan rumah ya minimal ya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih